Dan Pemirsa untuk membahas lebih jauh terkait pembunuhan hakim oleh istri sudah bergabung bersama kami Kami Tumas, Polda Sumatera Utara Kompes Pol Tatan Girsan Atmaja dan salah satu saksi Mayemuna Selamat sore Pak Tatan dan selamat sore Bu Mayemuna Selamat sore Oke Selamat sore Saya ke Pak Tatan dulu, Pak Tatan jadi apa motif dari pelaku istri korban ini melakukan aksinya? Terima kasih Mas Jadi dari hasil penyidikan oleh penyidik Dalam ini Polda Stables Medan dibantu oleh Polda Sumatera Utara Dari keterangan yang kita dapat bahwa termasuk dari bukti-bukti yang ada Motif daripada pembunuhan berencana ini adalah masalah keluarga Jadi keterangan yang kami dapat, informasi yang kami dapat dari penyidik bahwa sering terjadi percekcokan antara tersangka JEDHA dengan korban Sehingga merasa tertekan, sehingga tersangka merekrut dua pelaku eksekutor untuk membunuh korban Pak Tatan, apa yang menyebabkan pelaku ini tertekan? Ya jadi Karena sering terjadi percekokan dalam rumah tangga mereka Ya namanya mungkin rumah tangga Pak Sehingga pelaku Ya mungkin Merasa tidak nyaman Merasa tidak nyaman, merasa tidak enak Yang sehari-hari mungkin sering terjadi percekcokan Sehingga yang bersangkutan Awalnya curhat terhadap tersangka JEDHA Kemudian akhirnya Menceritakan tentang situasi atau kondisi rumah tangga yang bersangkutan Muncul ide daripada tersangka atau saudari JEDHA Kemudian saudara tersangka JEDP bersedia membantu Sehingga terjadilah kesepakatan atau rencana daripada pembunuhan tersebut Baik Pak Tatan, benarkah ada isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh pelaku? Ya, dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Baik itu Forestabes maupun Dikrimkum Sampai saat ini belum ditemukan Namun tetap kami berupaya tetap menggali informasi Karena besok juga kita akan melakukan rekonstruksi Baik di TKP perencanaan Kemudian akan bergeser ke TKP pembunuhan Seperti itu Mbak Baik saya ke Ibu Maimunah Ibu Anda sering melihat pelaku dan korban ini bertengkar? Yang saya tahu tidak Karena saya hanya mengenal dengan korban itu hanya sekitar 3 kali Itu pun rencananya Saya akan dipakai untuk menjadi pengacara dari Ibu Tapi Ibu tidak menginginkan kami jadi pengacaranya Ibu hanya menginginkan agar diberikan uang kuasa hukum Tetapi 2 kali diminta oleh Bapak Ataupun korban almarhum Pak Jamal Tidak memberikan dana tersebut Sehingga Akhirnya tanggal 26 November Almarhum Pak Jamal Udin Sudah Niat dan bertekad untuk Menceraikan Istrinya Bu Yeha tersebut Apa yang melatar belakangi korban ini ingin menceraikan pelaku Ibu? Seperti yang dikatakan oleh bidang rumah Pak Tatan Memang sebenarnya urusan rumah tangga Seperti tidak rasa nyaman Kalau menurut saya itu sih Karena cek cok terus menerus Karena sudah tidak ada kepercayaan lagi Antara pelaku Jeha dan korban Juga ada sedikit kredit macet di bank Yang harus ditutup setiap bulan Juga almarhum Pak Jamal itu Menceritakan Ibu ada memiliki hubungan lain Dengan lelah selainmu Oke Bu Mayemuna sebelum ditemukan meninggal dunia Ada tahu apakah hubungan keduanya ini semakin memanas Antara pelaku dan korban? Saya tidak tahu Karena yang saya lihat Hanyalah setidak cocokan Dan ini diceraikan Makanya pada Tanggal 29 November Saya mendapat WA Dari rekan saya Memberitahukan bahwasannya Almarhum sudah meninggal Saya ingin memastikan Ternyata gitu Saya lihat alamat Almarhum itu berdekatan dengan rumah saya Hanya jarak 3 menit Ambil menahan Sedih Saya masuk ke mobil Lalu saya menangis Saya tidak berpikir Kalau masalah yang curhatin almarhum itu Begitu berat Sampai almarhum itu meninggal dunia Itulah yang saya rasakan Sehingga saya berpikir Dari awal Saya insurgasi oleh pihak Folda Saya menyatakan bahwasannya Pembunuhnya itu Almarhum CH Baik Ibu Maimona Tadi Anda menyebutkan Bahwa memang sering sekali Terjadi percekcokan Antara pelaku dan korban Anda tahu Percekcokannya itu Tadi Anda Mengatakan bahwa Tidak ada lagi Kepercayaan Dan lain sebagainya Apa yang mendasari itu Ibu Maimona Yang mendasarin Semuanya itu Sebenarnya Seperti yang saya Utarakan tadi Adanya kredit bank Yang macet Oleh suatu proyek Yang mangkrak Dan tidak berjalan Sehingga membuat Bapak itu Dan ibu itu Sering cekcok Pagi siang Sori malam Karena proyek tersebut Tidak mendapatkan hasil Sehingga Seperti kata Pak Patan tadi Merasanya Mencurhat kepada orang lain Sehingga Membuat kedua belah pihak ini Tidak ada rasa Kepercayaan Lagi kepada masing-masing Pasangannya Mungkin itu saja Yang saya ketahuin Dari Permasalahan Almahum Pak Jamal Baik Saya ke Patatan Dari dua Eksekutor Yang direkrut oleh Otak pelaku Patatan Apakah Mereka Mengenal baik Pelaku Dan mengenal baik korban Jadi Dari informasi yang kami dapat Dari penyidik Khususnya Diketahui bahwa Saudara JP Sering bertemu dengan Saudari JH Karena Anak mereka Satu sekolah Di tempat yang sama Awalnya Berkenalan Kemudian terjadi Komunikasi Kemudian Dirasa nyaman Sehingga Tersangka Atau saudari JH Menyampaikan Kelukesah yang Dirasakan dalam Kehidupan rumah tangganya Seperti itu Oke jadi sudah Sehingga muncul ide Daripada Saudari JH Untuk melakukan Pembunuhan terhadap Korban Dan Akan Dibantu Akan dibantu Oleh saudara JP Dengan Kesepakatan Berapa hari Sebelum terjadinya Pembunuhan Seperti itu Ada informasi Pengakuan dari Ketiga pelaku ini Sejak kapan Perencanaan Pembunuhan ini Dilakukan Pak Tatan Kalau niat Daripada Saudari JH Itu sudah lama Ya ada beberapa bulan Sebelum terjadi Pembunuhan Kemudian kalau Perencanaan itu Atau Pertemuan Antara mereka bertiga Itu lebih kurang Tiga hari sebelum Terjadi pembunuhan Oke Baik Baik Ibu Maimunah Dari informasi Yang kami Dapatkan Bahwa Pelaku Ini Punya Hubungan Gelap Dengan Salah satu Tersangka Yang lain Apakah Hal ini Pernah Diceritakan Oleh Pak Jamaluddin Almarhum Jamaluddin Sebelumnya Ibu Benar Benar Kalau itu Benar Dikatakan Pak Jamal Tapi Pada saat itu Pak Jamal Menerangkan Bahwa Sanek Dia Seorang Oklum Dan itu pun Ada Dua orang Satu lagi Masyarakat Sipil Cuman Saya Berpikirnya Memang Sudah Tidak ada Kecocokan Dan Seperti Dikatakan Bidang Humas Bahwa Sanya Tiga hari Sebelum Pembunuhan Direncanakan Itu Pada Tanggal 26 November Pada saat Bapak Mengajak Saya Jumpa Ketemu Di Pengadilan Dan Mengajak Makan Di Belakang Pengadilan Berbicara Menyampaikan Tetapi Pada saat Itu Bapak Menyatakan Bahwasannya Ibu Sedang Berada Di Riau Jadi Mungkin Itu Pada hari Tanggal Selasa 26 November Itulah Yang Bapak Mengatakan Bahwasannya Ibu Berada Di Riau Mungkin Itu Perencanaannya Baik Ibu Memuna Tadi Anda Menyebutkan Ada Kredit Macet Di Bank Karena Menyangkut Satu Proyek Yang Kemudian Mangkrak Apakah Yang Mengambil Kredit Ini Adalah Pelaku Kalau Itu Saya Tidak Tahu Tapi Kalau Yang Saya Diteriksa Hari Sabtu Kemarin Diberitahukan Bahwasannya Kredit Itu Muncul Dari Kedua Belah Pihak Antara Si Istri Dengan Si Suami Karena Kalau Di Dalam Suatu Kredit Jika Tidak Ada Persetujuan Dari Si Istri Ataupun Suami Kredit Tersebut Tidak Akan Terlaksana Di Asisikan Oleh Pihak Bank Jadi Kalau Menurut Saya Kedua Belah Pihak Itu Mengetahuin Antara Korban Dengan Pelaku Tetapi Bapak Curhat Itu Kepada Saya Kenapa Dia Yang Punya Proyek Dia Yang Punya Kerjaan Saya Yang Harus Dibebankan Melebihin Daripada Gagi Saya Sudah Tidak Sanggup Jadi Tolong Saya Diceraikan Dan Segala Administrasinya Saya Bantu Saya Ngerjakan Saya Laksanakan Baik Berapa Jumlah Hutangnya Ibu Kalau Boleh Tahu Yang Saya Tahu Itu Sekitar 10M Dan Itu Semua Jaminan Sudah Menutupin Daripada Pinjaman Tersebut Tetapi Ternyata Proyek Tersebut Tidak Menghasilkan Tidak Ada Menghasilkan Sehingga Mereka Ini Pelaku JH Dan Almarhum Hanya Menutupin Kreditnya Setiap Bulan Dan Pada Saat Almarhum Ketemu Sama Saya Itu Di Bulan September Kreditnya Sudah Macar Sekitar 4 Bulan Baik Berapa Sebulan Harus Dibayarkan Yang Saya Tahu Itu Hanya Satu Bank 38 Juta Kadang Ada Bunganya Juga Tidak Tepat Waktu 40 Jutaan Itu Hanya Satu Bank Tapi Yang Lainnya Saya Tidak Tahu Baik Terima Kasih Bu Maemunah Dan Sebelumnya Ada Kempespol Tatan Dirsan Atmaja Selamat Sore Terima Kasih Sudah Bergabung Bersama Kami Di Ayu Sore Terima Terima